Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. 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 Sesuatu yang nas, yang tetap antum harus terlalu pegang sampai datang penghapusnya. Asalnya, kalau ada lafadnya berarti ada hukumnya. Nanti bisa kita katakan, oh ini sudah dihapus. Kalau ada dalili yang mengatakan ini telah dihapus hukumnya. contoh bahasanya sekelompok dari orang yang berilmu kalau mereka bilang boleh nikah menikahi perempuan zina sebelum dia melahirkan maksudnya dia telah berzina sebelum nikah akhirnya hamil ada sedikit dari ulama hanafiyah mengatakan boleh nikah dengan tapi yang benarnya gak boleh kenapa? liqaulih ta'ala karena Allah bertirman lihat orang yang hamil ajalnya waktunya boleh menikah ketika dia melahirkan makanya kalau ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya seharusnya kan dia iddahnya 4 bulan 10 hari baru boleh dia menikah tapi kalau hamil pas meninggal lahir boleh menikah besok menikah pas lahir atau suaminya meninggal saat dia hamil muda masih ada 6 bulan setelahnya maka idahnya bukan 4 bulan 10 hari tapi 6 bulan setelah dia melahirkan faham ini? jelas ini? ini yang perlu diketahui apalagi yang belum menikah kalau ada orang yang belum menikah dia hamil duluan maka iddahnya boleh diringkahi kalau sudah melahirkan ini dalilnya kalau anda mau tahu dalilnya apa dalilnya? kalau orang yang sedang hamil gak boleh menikah ini orang yang sedang hamil ajalnya sampai dia meletakkan hamilnya melahirkan sampai dia melahirkan ada yang menyelisih ayat ini anda bisa kata belah upaya jibu sishabu hadal umum wajib antum berpegang dengan umum ini hatta yakbuta taksisuhu sampai ada yang mengkhususkannya kalau orang hamil dulu nikah boleh bimaya dulu ala jawazi suratil maturah dari apa yang menunjukkan dari apa yang menunjukkan bolehnya bentuk yang disebutkan harus ada naf ya ini yang disebutkan jadi wajib antum berpegang dengan nas itu yang pokok walaupun ada yang berpendapat tapi kalau antum gak tahu dalilnya kecuali antum tahu dalilnya oh ini pendapat ini saya pegang karena ada dalil yang disebutkan dan dalilnya kuat gak boleh dengan orang gak boleh dengan orang ini harus kita belajar seperti itu paham kan? maka sangat aneh kalau ada orang bilang kita wajib bermadhab bermadhab itu siapa? kan begitu maksudnya yang wajib itu kita berpendapat dengan dalil jangan sembarang mewajibkan paham kan? kan yang wajibkan ini istishabu dalil paham ini? bukan istishabu madhab hati-hati bukan istishab al madhab iya ini yang perlu antum kita terus terus orangnya orangnya kalau tadi mujma'i yang disepakati kalau ini mujmi'i yang bersepakat wa yakhtalifu al-mujmi'una fihi fa yastadillu man nam yaghiyyir al-hukm bi-istishabi al-hali wa mitalu dhalika qalu ba'dil ba'dil ulamai innal mutayammima idha ro'al ma'a fi asnai salatihi la tabatilu salatuhu la tubatilu la tubatilu salatuhu mustadil mustadilan bi-annal ijema'a mun'aqadun mun'aqadun ala sihataha qabla dhalika fa stishaba fa stishaba hadal ijema'u hadal ijema'u hadal ijema'a ila an yadulla dalilun ala anna ro'yata al-mai mubtilatun fa hadal na'u huwa mahal al-khilafi fa akshar al-hanabilati wa ashabi abi hanifati wa syafi'i ala anna hu laysa bihujjatin li'annal ijema'a innama dalla'a ala ala dawami salati halul adami fa amma fa amma ma'a wujudil ma'i fa huwa muktalifun fihi wala ijema'a ma'al ikhtilafi nah terus ulang ulang wa akhtaratul amudi wa abnul hajibi wa abnul qayyimi waghairuhum qala qala shaukani wal qalu thani huwa al-rajihu li'annal mutayamas li'annal mutamasika bil istithabi bakin ala asli qa'imin fi maqamil man'i fa la yajibu alaihi l-intiqalu anhu illa bidalilin yaslihu li'dalika famin yasluhu li'dalika famin da'ahu ja'abihi baik katapulah anak urabi jenis keempat dari jenis istithab dan ini jenis terakhir dari bentuk istithab dan ini yang diperselisihkan istithab al-hukmu sabib bil-ijma berpegang dengan hukum yang tetap dengan ijma fi mahalil khila pada tempat yang diperselisihkan jadi kita bawa kesepakatan di tempat yang diperselisihkan faham ini kalau kita berselisih kita lihat dulu apakah ada bentuk yang mirip dengan ini yang disepakati atau ada kesepakatan sebelumnya sebelum ini itu yang dia bilang jadi dia berpegang dengan ijma wahadana urojiun ila hukmi syari'i ini jenis kembali ke hukum syari'i karena namanya ijma be'anyut tapak ala hukmin pihalatin yaitu dengan mereka disepakati atas sebuah hukum dalam satu keadaan tummat atau goyar sifatul mujma'alehi kemudian berubah sifat yang disepakati atasnya kemudian berubah sifat yang disepakati atasnya wayaktalipul mujmi'unepi dan orang-orang yang bersepakat tadi karena berubah sifatnya mereka berselisih jadi yang disepakati pada sifat yang lain kemudian mereka berselisih pada sifat yang lain apakah di bawah kesepakatan itu ini yang disebutkan maka orang yang tidak merubah hukumnya dengan berdalil dengan sifat al-hal kita tetap berpegang dengan ijma' ini di keadaan ini di keadaan ini dia berpegang dengan ijma' sebelumnya di contoh lebih jelas mitaludalik contohnya pendapatnya sebagian ulama orang yang bertayammum jika dia melihat air di atnai solatihi di tengah solatnya solatnya tidak batal ya atau bisa dibaca latabutul solatuh solatnya tidak batal kenapa bisa padahal ini ada air mustadilan dia berdalil bi'annal ijma' amun akidun al-sihat-ihak qobla dhalik bahasanya ijma' itu terjadi atas sahnya solatnya sebelum itu paham maksudnya kan sebelum dia lihat air apa hukum solatnya paham pertanyaannya sebelum dia lihat air apa hukum solatnya sah itu disepakati setelah dia lihat air di tengah solat berselisih ini batal atau tidak dia bawa itu yang disepakati sebelumnya ke perselisihan paham maksudnya maksudnya ini kan mereka sekarang ketika lihat air di tengah solat batal atau tidak berselisih sebelum itu solat sebelum lihat air apa hukumnya dengan tayam sah berdasarkan kesepakatan paham maksudnya jadi bentuk pertama disepakati setelah itu datang berubah sifatnya karena ada air langsung mereka berselisih batal atau tidak nah sebagian ulama ada yang berpegang dengan ijma' di awal untuk yang di tengah untuk yang di tengah itu dalilnya seperti itu maka dia berpegang dengan ijma' ini sampai katanya sampai katanya ada dalil yang menunjukkan sampai ada dalil yang mengatakan bahwa dengan melihat air itu batal solat nah ini tidak ada dalil tidak ada dalil kata beliau jenis ini apakah boleh kita berpegang dengan ijma' sampai ke masalah yang diperselisihkan paham kan setelahnya berselisih para ulama disini nanti banyak yang perselisih setelahnya dari ini kebanyakan pengikut Imam Ahmad dan pengikutnya Abu Hanifah bahasanya seperti ini ijma' tadi itu bukan hujah akan menunjukkan batalnya solat atau tidak li'anal ijma' innama dalla ala dalamis solat halul adami karena ijma' tidak lain hanya menunjukkan atas tetap sahaja solat ketika tidak ada ketika tidak ada air betul kan sepakat para ulama bahwa solat ketika tidak ada air kan itu iya Pak Amma ma'awujudilma ada pun bersamaan dengan adanya air maka itu diperselisihkan padanya tidak ada ijma' bersamaan dengan adanya perselisihan ini pada pertama berkata sebagian ahli usul dan ahli fikir dia bilang itu hujah hujah berarti kalau sebelumnya sepakat sah solat saat tidak ada air maka itu hujah sah solat yang orang yang saat punya dapat air itu disebutkan ini pendapat yang dipegang oleh Daud 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 di tempat di tempat yang dilarang solat ketika ada air tidak wajib dia berpindah dari sah ke menjadi tidak sah ada dalil yang cocok untuk hal tersebut siapa yang mengaku tidak sah maka datang ke dalilnya karena kami punya dalil di sini sah hujah bahasanya sah solat walaupun kita lihat air kalau kita lihat air di tengah solat siapa yang mengatakan batal datangkan dalil karena kita berbicara dalil karena ini hukum syari kita tidak berbicara akal kita berbicara apa dalil karena ini hukum syari paham ini apa yang dikuatkan oleh Imam Syauhan ini memang ada sisi kekuatan betul paham kan kan tidak ada dalil sebenarnya yang jelas sekali menerangkan bahwa kalau kita melihat air di tengah solat batal solat tidak ada dalil dalil yang mengatakan tidak batal malah itu lebih terang karena sebelum ini kan sepakat kalau tidak ada air boleh kaya kaya mu tapi antum harus perhatikan baik-baik ada dua bentuk cabangnya yang disepakati kalau dia melihat air sebelum takbir wajib wuduk kalau dia melihat air setelah salam tidak wajib diulang jadi ini disepakati ini yang dua ujung kan ada dua ujungnya ada tengah ujung pertama lihat air sebelum takbir wajib wuduk tidak boleh tayammu lihat air setelah salam sah solatnya tidak wajib ulang paham ini lihat air di tengah solat diperselisihkan paham ini diperselisihkan antum jelasin ini ini yang diperselisihkan tergantung antum pendapat mana yang dikuatkan dalam usulnya ini boleh gak istishab atau tidak boleh kalau antum katakan boleh maka hujah kalau antum katakan tidak maka tidak jumhur mengatakan tidak makanya jumhur mengatakan siapa yang melihat air di tengah solat di tengah solat wajib dia batalkan karena dasar solatnya dia harus pergi berwuduk itu kalau jumhur hanabilah syafi'iyah nah hanabilah kalau yang dikuatkan oleh ahli tahkik ahli usul seperti tadi termasuk Imam Syaukani Ibn Al-Qayyim tahkik solatnya dia lanjut saja karena tidak batal tidak batal solat dengan melihat air di tengah solat terus itu antum perlu tahu ya itu filma juhul ya makanya saya baca bukan filma dari itu filma juhul dari kalau dibuat kalau dibuat juhul kan ilah memahami ya dibagi apa itu untuk ditahu untuk ditahu saja sebagai apa berarti salah kan antum baca daliluhuna kalau antum irupnya sebagai naat berarti salah bacaannya kan kan antum baca antum baca antum baca apa tadi sebagai kalau sebagai mafulumbi enggak ada mafulumbi disitu bukan-bukan salah kalau sebagai mafulumbi antum baca A berarti baca U salah juga yang benarnya baca A al-ijma'a tapi sebagai apa isimnya yakun isimnya yakun isimnya yakun isimnya yakun merupu khobar 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 yakun khobar yakun kan isimnya ya daliluhu imahina yakun daliluhu al-ijma'a fala li'anna al-ijma'a fi mas'alati tayamumi mas'alan mas'alan mas'rutun bil'adami falayakunu dalilan indal wujudil indal wujudil wallahu'alam baik kata beliau akan tetapi ini nukisya ini di nikos di debati dalika hal tersebut bi'annal baku'alal aslil qo'im bahasanya tetapi atas asal yang tegak itu innama yakunu maknas awil akal itu kan bisa kalau ada nas dalil atau akal amma hina yakunu daliluhu al-ijma'a fala ada pun kalau dalilnya ijma'a enggak jadi mereka bisa bisa seperti itu kalau dalilnya itu nas quran sunnah atau paling sedikit akal ada pun kalau dalilnya ijma'a enggak boleh li'annal ijma'a api mas'alati tayamum mas'alan karena yang disepakati dalam mas'alat tayamum misalnya mas'rutun bil'adam dipersyaratkan tidak ada air kan begitu dipersyaratkan tidak ada air falayakunu dalilan indal wujud karena dia tidak menjadi dalil ketika adanya air iya kan gini orang yang mengatakan sasolat disepakati kenapa karena tidak ada air sekarang bisa enggak ini karena tidak ada air kita bawa kayak ada air paham nikosnya paham ini maksudnya gini kalian berpendapat dengan ijma'a kan tapi kan itu yang disepakati karena tidak ada tidak ada air sekarang antum mau bawa ke tidak ada air menjadi ke ada air cocok enggak itu maksudnya ini pendapat ini didebati di apa istilahnya itu di jidali di sanggah dengan ini maka dia enggak menjadi dalil ketika ada air kan enggak cocok gimana caranya kita berdalil dengan ijma'a di atas tidak ada air pada masalah ada air ini nikosnya Wallahu'alam kalau antum melihat disini penulis tidak kuatkan Syekh Abdullah Al-Fauzan tidak kuatkan belum cuma katakan Wallahu'alam belum tidak kuatkan mana pendapat yang kuat dari dua masalah ini paham kan memang masalahnya kalau antum mau bawa yang pertama ke yang kedua bisa mau juga tidak dibawa memang ada sisinya terus kenapa scene-nya tasdid terima kasih Al-Fatiha 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 Kata belum termasuk dalil akan sahnya beristidlal. Ini secara umum ya. Belum tidak berbicara lagi tentang masalah terakhir. Maksudnya belum berbicara tentang istidlal secara umum. Termasuk dalil sahnya istidlal dengan istidlal selain jenis yang keempat. Karena kalau jenis keempat kan diperselisihkan. Selain jenis yang keempat. Firman Allah Ta'ala Siapan datang kepadanya. Nasihat yang mendalam dari robnya. Kemudian dia berhenti dari riba. Maka untuknya apa yang telah lewat. Urusannya, perkaranya kembali kepada Allah. Sisi pendalilannya, bahasanya. Karena ketika turun harumnya riba. Mereka khawatir dari harta-harta yang telah lewat. Yang mereka lakukan sebelumnya gimana? Apakah kita bakar, kita buang. Karena kan saya melakukan riba sebelumnya. Paham ini? Dibaham ini? Mereka khawatir itu. Mena riba qoblat tahrim sebelum diharumkan. Maka ayat itu menjelaskan. Dan ini antum. Nanti bangun fatwa di situ. Kalau ada orang sebelumnya pelaku riba. Kemudian bertobat. Apakah perlu dihancurkan semua sebelumnya. Yang dibeli pakai sebelumnya. Ini bagus sekali ini penjelasan. Yang belum sisi pendalilannya ini. Setelah turun harumnya riba. Para sohabat khawatir. Terhadap harta sebelumnya. Yang didapati karena riba. Maka ayat ini menjelaskan bahwa. Apa yang diusahakan sebelum pengharuman. Alal baro atil asliya. Di atas asalnya baro. Tidak halal. Tidak harum. Paham kan? Kan asalnya tidak harum. Mubah. Kemudian turun pengharum. Pengharuman. Maka pahuwa halalun. Walah haroja alihum pihi. Maka itu halal. Dan tidak ada dosa atas mereka. Pada harta itu tadi. Karena itu sebelum dia tahu hukumnya. Paham maksudnya? Sebelum dia tahu apa? Hukumnya. Wa minal adilati ala anna ma sabata minas zamanil awal. Dan termasuk dalil juga. Bahasanya apa yang tetap di waktu yang pertama. Min wujud di amrin awadami. Dari adanya perkara atau tidak adanya. Walam yadhar zawalu. Dan tidak nampak kalau itu telah hilang hukumnya. Pa innahu yalzamu bidaruroh. Sesungguhnya dia pasti akan selalu ada. Berdasarkan daruroh. Wal badahiyah. Dan badahiyah itu maksudnya yang nampak di langsung awal perkaranya. Ayah sulat don bibakwa ihi. Terjadi menurut persangkaan ini tetap hukumnya. Tidak dengan badahiyah. Tanpa ada pemikiran. Langsung di. Langsung. Kalau sebelumnya itu sah. Kalau sebelumnya itu boleh. Maka secara badahiyah yang nampak langsung. Itu boleh. Dengan sangkaan. Sama karena tetap sebagaimana di atas dia berada sebelumnya. Wal amalu bidon wajib. Beramal dengan sangkaan kuat itu adalah wajib. Makanya kan wajib kita beramal dengan umum. Walaupun ada sangkaan nanti ada penghusus. Jadi sangkaan itu kan lima satu ke atas. Maksudnya don. Ingat don itu bukan syak. Syak itu kan lima puluh lima puluh. Ini don ini lima satu ke atas. Wajib kita beramal. Kalau ada sangkaanku. Kuat. Iya. Termasuk dalilnya juga adalah. Termasuk juga dalil bahasanya boleh beramal dengan isi sahab. Adanya ijma di atas dianggapnya isi sahab. Di banyak masalah cabang. Fikih. Kabakoil wudhu. Seperti tetapnya wudhu. Asalnya tidak batal. Iya. Seperti wal hadat. Asalnya hadat. Misalnya kalau dia hadat. Wazawjiah. Asalnya masih berada di atas ikatan suami istri. Wal milk. Asalnya adalah. Punyanya. Kepemilikannya. Kamat takut dan sebagaimana telah lewat. Ma'awujudis syakifiro pi'iha. Padahal ada keraguan akan terangkatnya wudhunya. Atau terangkatnya hadasnya. Atau terangkat suami istri. Paham kan? Ada keraguan sedikit. Tapi. Ada isi sahabu al-hal. Isi sahabu al-asal. Alhamdulillah. Kemudian. Masih ada sedikit masalah. Yang belum akan sebutkan. Kita lihat besok. InsyaAllah. Besok embaca masikonabe. Surah lumayan. Alhamdulillah. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.